Sepasang Raja Naga Jilid 15. Biarpun dia tidak berani memandang rendah kepada Tote Kong, namun setidaknya dia tidak merasa gentar. Dia melihat betapa calon lawannya itu sudah memegang sebatang tongkat bambu kuning yang dia duga tentu merupakan senjatanya dan dia tahu bahwa senjata yang tampaknya amat sederhana itu sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Bagi orang yang tingkat ilmu silatnya sudah tinggi, makin sederhana senjata yang dipergunakannya, berarti semakin tinggilah tingkat ilmunya. Maka dia pun meraba punggungnya dan melolos sebatang pedang. Pedang itu bukan pedang biasa, melainkan sebatang pedang pusaka yang sudah turun-temurun dipegang oleh ketua imbiang kau. Begitu tercabut, tampak sinar gemilang menyilaukan mata, sesuai dengan nama pedang itu, Jit Kong Kiam, pedang sinar matahari. Pokiam, pedang pusaka, yang bagus toh tekong memuji. Akan tetapi tidak ada senjata yang terlalu bagus untuk tongkatku ini. Maju dan mulailah, imbiang sansu. Hendakku lihat sampai di mana kelihayanmu karena dia merasa sebagai pihak yang desak dan diserbu, maka imbiang sansu tidak merasa sungkan lagi. Dia pun menekuk kaki kirinya, menuding dengan dua jari menyentuh tanah sedangkan pedangnya diacungkan ke arah langit. Kemudian perlahan-lahan tangan kirinya diangkat, jarinya menuding ke arah tubuh toh tekong. Ketika tangan kiri itu digetarkan, penuh dengan tenaga sakti, ada hawa meluncur ke depan, ke arah toh tekong. Itulah serangan tenaga sakti yang amat dasyat dan dengan hawa itu saja imbiang sansu mampu merobohkan lawan yang tidak sangat kuat. Namun lawannya adalah seorang datuk besar yang puluhan tahun lalu pernah malang melintang di dunia kangou. Getaran pada tangan kiri lawan itu dapat dikenalnya dan dia pun membuat gerakan. Mengebut dengan tangan kanan setelah memindahkan tongkat ke tangan kirinya. Dengan kebutan tangan itu dia telah menangkis hawa yang menyambar ke arahnya itu. Imbiang sansu bangkit berdiri dan berseru. Sambut pedang kuda menyerang dengan tusukan pedangnya ke arah dada. Gerakannya tampak lambat saja, namun serangan itu mengandung tenaga yang dasyat dan pedang itu mampu menembus sebuah perisai baja yang kuat oht tekong tidak berani memandang ringan serangan ini. Dia tahu bahwa dia berhadapan dengan lawan yang tangguh juga dan dia tahu bahwa memandang rendah berarti telah mengundang kelengahan dan bahaya. Maka, dia pun menggerakkan kaki ke kiri sehingga tubuhnya miring dan tongkatnya menyambut pedang lawan dari samping untuk menangkisnya. Teranggak pedang itu terpental ketika tertangkis dari samping. Imbiang sansu merasa betapa tangannya yang memegang pedang terguncang. Maklumlah dia bahwa lawannya adalah seorang ahli sinkang yang amat kuat. Pedang yang terpental itu membuat gerakan berputar dan membalik, merupakan bacokan ke arah leher to tekong. Gerakan ini amat indah dan juga berbahaya sekali bagi lawan. Namun kakek itu merendahkan diri. Untuk mengelakan serangan dan mengangkat tongkatnya ke atas. Kembali pedang itu tertangkis dan dengan putaran cepat ujung tongkat itu menotok ke arah ulu hati LM Yang Siansu. Ketua Imbiang Kau ini miringkan tubuh mengelak. Ketika tongkat itu menyambur ke arah kakinya, dia pun melompat ke atas dan dari atas pedangnya menyambar, membaco kepala lawan. To tekong juga dapat mengelak dengan loncatan kecil ke kanan. Demikianlah, kedua orang sakti ini sudah saling serang dengan dasyatnya. Biarpun gerakan mereka tampak tidak secepat gerakan cuwi bengkui bo yang dikeroyok barisan lima pedang, namun baik gerakan tongkat bambu kuning maupun gerakan pedang di tangan Imbiang Siansu mengandung tenaga sinkang kuat sekali sehingga kedua senjata itu mengeluarkan bunyi bercuitan ketika menyambar. Beberapa kali Imbiang Siansu menggerak-gerakan pedangnya. Pedang itu memang dapat memantulkan sinar matahari seperti sebuah cermin. Pantulan sinar itu menyambar ke arah muka to tekong sehingga kakek ini menjadi silau dan dalam keadaan silau itu tiba-tiba Imbiang Siansu menyerang. Karena menggunakan kelebihan Jitkong Kiam ini, Imbiang Siansu masih dapat mengimbangi desakan to tekong sehingga mereka bertanding dengan seru sekali. Sebentar saja lima puluh jurus lewat dan keduanya saling desak dengan hebat. Sementara itu, Cui Bengkui Bo yang dikeroyok lima semakin mendesak barisan lima pedang itu dan suatu saat, pedang kirinya dapat melukai pundak seorang pengeroyok. Sute dari Tian Imcu ini mengeluh dan terpaksa dia melompat keluar dari barisan. Akan tetapi seorang sute lain telah melompat masuk ke dalam barisan untuk menggantikannya. Hal ini membuat Cui Bengkui Bo menjadi marah dan sebuah gerakan yang luar biasa cepatnya kembali melukai paha seorang sute. Terpaksa yang terluka pahanya ini melompat keluar dan digantikan oleh seorang sute lainnya. Biarpun demikian, kecepatan gerakan Cui Bengkui Bo membuat barisan lima pedang itu kewalahan dan mereka terdesak hebat dan barisan itu pun mulai menjadi kacau gerakannya. Awan yang besar dan tebal menutupi matahari sehingga Imbiang Siansu tidak lagi dapat mempergunakan pedangnya untuk menantulkan sinar matahari dan dalam keadaan demikian maka mulailah dia terdesak hebat oleh tongkat bambu kuning di tangan lawannya. Totekong memang sakti dan ilmu silatnya hebat bukan main. Tongkatnya itu walaupun hanya terbuat dari bambu kuning, namun karena dimainkan dengan pengerahan sinkang sehingga tenaga sakti itu tersalur lewat tongkat bambu, menjadi sebuah senjata yang ampuh sekali. Tongkat bambu itu berani beradu dengan pedang pusaka Jitkong Kiam tanpa menjadi patah atau rusak. Kini sinar kuning dari tongkat itu semakin luas, bergulung-gulung mendesak sinar pedang bahkan beberapa kali nyaris melukai tubuh Imbiang Siansu. Hos, tiba-tiba Totekong mendengus dan sinar kuning tongkatnya menyambar dasyat sekali, amat cepat dan kuat ke arah kepala Imbiang Siansu, ketua Imbiang Kau ini terkejut melihat datangnya serangan yang amat hebat itu, dia tidak sempat lagi mengelak. Terpaksa dia menggerakkan pedangnya ke atas untuk menangkis. Teranggat, demikian kuat dan berat datangnya pukulan itu sehingga biarpun Imbiang Siansu berhasil menangkis, tetap saja dia terhuyung. Dalam keadaan terhuyung ini, Totekong mengejar dengan tendangan berantai. Wut, duk tendangan pertama dapat dihilangkan Imbiang Siansu, tendangan kedua dapat ditangkis lengan kirinya, akan tetapi tendangan ketiga datang menyusul dengan kuatnya. Des ketua Imbiang Kau itu terkena tendangan. Biarpun telah mengerahkan sinkangnya melindungi dada sehingga, tubuhnya tidak sampai mengalami luka dalam yang parah, namun tetap saja tubuhnya terjengkang dan roboh bergulingan. Totekong mengejar dan melompat ke depan, tongkat bambu kuninya diangkat menghantam ke arah kepala Imbiang Siansu yang masih bergulingan. Wut, tongkat itu menyambar dasyat ke arah kepala ketua Imbiang Kau itu dan dia tidak akan mampu menghindarkan diri lagi. Plak tongkat itu terpental bertemu dengan benda lunak yang amat lembut. Totekong terkejut dan melompat ke belakang. Di depannya telah berdiri orang yang tadi menangkis tongkatnya dengan telapak tangan. Seorang kakek yang usianya hampir 70 tahun, berpakaian kain kuning yang hanya dilibat-libatkan di tubuhnya seperti seorang bertapa. Rambutnya panjang berwarna putih digelung ke atas dan diikat dengan kain kepala berwarna putih. Wajah itu masih tampak muda dan segar sehat, selalu dihiasi senyum sehingga wajah itu tampak cerah dan membayangkan kesabaran yang mendalam. Namun sepasang matanya yang sudah dihias alis berwarna putih itu mencorong penuh daya yang amat kuat. Melihat kakek yang amat sederhana ini, Totekong terbelalak dan dia mengetukan tongkatnya ke atas tanah. Demi segala iblis di neraka. Bukankah engkau Bu Beng Xiao Jin si manusia hina? Dunia Kangou mengabarkan bahwa engkau telah mampus kakek itu memang benar Bu Beng Xiao Jin. Perlu diketahui bahwa Bu Beng Xiao Jin adalah seorang tokoh besar dari Imbiangkau. Dia masih terhitung paman seperguruan dari Imbiang Siansu yang kini menjadi ketua Imbiangkau. Akan tetapi Bu Beng Xiao Jin adalah seorang yang suka merantau, bertapa di pegunungan dan meluaskan pengetahuan dan memperdalam ilmu dalam perantauannya sehingga tidaklah aktif dalam perkumpulan agama Imbiangkau. Totekong kata Bu Beng Xiao Jin sambil tersenyum. Andai kata aku sudah mati sekalipun, agaknya kalau melihat engkau bertindak sewenang-wenang di Imbiangkau, tentu aku akan bangkit dari kuburan untuk mencegah kejahatanmu. Sombong. Apa kau kira aku takut padamu bentak Totekong sambil melintangkan tongkat bambu kuningnya? Hehehe, memang tidak semestinya orang takut kepada orang lain, akan tetapi dia harus takut kepada yang maha kuasa dan selalu waspadat terhadap sepak terjangnya sendiri dalam kehidupan ini. Sampai sekarang aku melihat engkau masih menjadi hamba daripada nafsu-nafsu mu sendiri, Totekong. Usia kita sudah lanjut. Tak lama lagi kita hidup di dunia ini. Apakah engkau masih juga belum insaf dan menyadari bahwa jalan yang kau tempuh adalah jalan sesat? Bu Beng Xiao Jin, aku tidak butuh khotbahmu setelah berkata demikian, Totekong lalu menggerakkan tongkatnya dan menyerang dengan dasyat. Dengan tenang Bu Beng Xiao Jin mengelak dan ketika tangan kirinya bergerak, ujung kain yang melibat tubuhnya menyambar ke depan, menotok ke arah pundak lawan. Totekong juga cepat mengelak dan balas menyerang. Kedua orang tua itu sudah saling serang dengan dasyatnya. Biarpun Bu Beng Xiao Jin menghadapi tongkat Totekong hanya dengan tangan kosong, namun kakek ini sama sekali tidak tergesak. Sementara itu, hati Im Yang Sian Su merasa lega melihat munculnya paman gurunya yang tidak disangka-sangkanya itu. Dia merasa yakin bahwa paman gurunya yang dia tahu amat sakti itu pasti akan mampu menandingi Totekong yang lihai. Dia sendiri lalu melihat ke arah barisan lima pedang yang dipimpin Tian Im Chu. Sudah ada dua orang sutenya yang terluka dan digantikan orang lain. Sekarangpun lima orang sutenya itu terdesak oleh sepasang pedang di tangan Cui Beng Kui Bo yang memiliki gerakan cepat itu. Dia lalu melompat masuk ke dalam barisan itu menyerukan seorang sutenya yang muda untuk keluar dari barisan. Kini barisan itu dipimpin sendiri oleh Im Yang Sian Su, dibantu oleh Tian Im Chu. Tentu saja barisan itu menjadi lain sama sekali. Kini menjadi kuat bukan main, dan segera Cui Beng Kui Bo terdesak hebat. Melihat betapa dua orang andalannya, yaitu Totekong dan Cui Beng Kui Bo telah bertemu dengan lawan yang amat tangguh, Ouyang Li memberi aba-aba kepada kawan-kawannya untuk menyerbu. Ouyang Li mencabut pedangnya, diikuti Im Yang Tojin yang juga mencabut pedangnya dan Hek Moko bersama Pek Moko yang juga masing-masing menggunakan sebatang pedang. Juga Giam Chiang Kun mencabut pedangnya dan berseru kepada pasukannya untuk bergerak maju. Maju. Serbu UUU pasukan itu pun bergerak maju. Melihat ini, Tian Yang Chu juga memberi isyarat kepada para sutenya. Terdengar teriakan-teriakan memberi aba-aba dan seluruh murid Im Yang Kau yang sejak tadi memang sudah siap, otomatis membentuk barisan-barisan Im Yang Gou Kiam Tin sehingga terbentuklah seluruhnya 24 barisan lima pedang yang menyambut serbuan Ouyang Li, kawan-kawannya dan pasukan kerajaan. Terjadilah pertempuran yang hebat di depan perkampungan Im Yang Kau akan tetapi ternyata bahwa barisan-barisan lima pedang itu memang tangguh sekali. Biarpun masing-masing barisan yang hanya terdiri dari lima orang ini harus menghadapi pengeroyokan sepuluh orang prajurit, namun kerja sama mereka begitu rapi dan kompak sehingga para prajurit menjadi kewalahan. Bahkan Ouyang Li, Im Yang Tojin, He Moko dan Pek Moko yang dihadapi oleh sembilan orang sute dari Im Yang Siansu merasa kewalahan sekali. Pertandingan antara Toh Tekong melawan Bu Beng Xiao Jin berlangsung dengan serunya. Namun setelah lewat lima puluh jurus, Toh Tekong mulai terdesak hebat. Tamparan-tamparan telapak tangan Bu Beng Xiao Jin yang bermain silap tayang sinci yang membuat Toh Tekong terpaksa main mundur. Pada suatu saat Toh Tekong mendapatkan kesempatan dan dia menggerakkan tongkat bambu kuningnya menusuk sekuat tenaga ke arah ulu hati Bu Beng Xiao Jin. Kakek ini tidak lagi mengelak melainkan menyambut tusukan tongkat itu dengan kekerasan pula. Dia menyambut dengan telapak tangan terbuka memergunakan dan mendorong ke depan dengan penggerahan sinkang sekuatnya karena dia maklum bahwa serangan lawannya itu kuat sekal. Wu-ut, belaar tongkat bambu kuning yang dipenuhi penyaluran tenaga sinkang itu patah-patah menjadi empat potong. Dan tubuh Toh Tekong terdorong ke belakang sampai tujuh langkah. Biarpun dia tidak keroboh, namun ternyata dia telah terluka di bagian dalam dadanya karena benturan tenaga sakti tadi membuat tangannya sendiri terpental membalik dan melukai tubuhnya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari mukanya yang berubah pucat sekali dan dia mengusap ujung bibirnya yang mengeluarkan darah. Pada saat itu tampak sesosok bayangan berkelebat dan cuwi Beng Kui Bo telah berada di dekatotekong dalam keadaan agak terhuyung dan baju di pundaknya terobek dan berlepotan darah yang keluar dari luka di pundaknya. Nenek ini ternyata telah terluka oleh pedang di tangan Imbiang Siansu dan ia terpaksa meninggalkan Imbiang Go Kiam Tin yang amat tangguh itu dengan melompat jauh dan tiba di depan Toh Tekong. Melihat keadaan masing-masing, tahulah mereka bahwa mereka berdua telah menderita kekalahan. Kawan-kawan, kita pergi Toh Tekong berseru dengan pengerahan hikang sehingga terdengar oleh semua orang karena suaranya mengandung getaran kuat. Seruan ini terdengar oleh Hou Yang Li, Imbiang Tojin dan Hek Pek Moko. Karena mereka berempat itu juga sedang terdesak. Hebat, maka seruan itu tentu saja mereka terima dengan hati lega. Mereka lalu melompat jauh ke belakang dan mengejar Toh Tekong dan cuwi Beng Kui Bo yang sudah melarikan diri terlebih dulu. Ditinggalkan enam orang jagoan yang diandalkan itu, tentu saja Giam Chiang Kun menjadi gentar untuk menghadapi sendiri bersama pasukannya yang kewalahan menghadapi para barisan lima pedang yang tangguh itu. Maka dia pun mengeluarkan aba-aba dengan nyaring memerintahkan pasukannya untuk mundur. Mendengar perintah ini pasukannya lalu keluar dari medan pertempuran sambil membawa teman-teman terluka dan yang tewas dalam pertempura itu. Biarkan mereka pergi. Jangan kejar dan jangan serang teriak Imbiang Siansu kepada para muridnya. Mendengar perintah ini, para Anggauta Imbiang Kau itu pun tidak ada yang bergerak dan membiarkan saja pasukan kerajaan itu melarikan diri dengan menunggang kuda dan ada pula yang berlari karena ada sebagian kuda yang kabur ketika terjadi keributan pertempuran tadi. Para Anggauta Imbiang Kau segera menolong saudara-saudara mereka yang terluka dan ada lima orang di antara mereka yang tewas. Imbiang Siansu dan sebelas orang sutenya yang tidak cedera, di antara mereka hanya ada empat orang yang cedera ringan, maju menghampiri Bu Beng Xiao Jin dan mereka memberi hormat dengan membungkuk dan mengangkat kedua tangan depan dada. Supek, Teo Chu, murid, bersama para sute mengaturkan selamat datang dan terima kasih kepada Supek karena tanpa bantuan Supek Teo Chu sekalian tentu akan tewas di tangan mereka. Sian Chai, damai. Kalau Yang Maha Kuasa belum menghendaki kalian mati, siapa yang akan sanggup membunuh kalian? Mari kita bicara di dalam saja, kata Bu Beng Xiao Jin dan setelah memesan para murid agar mengurus mereka yang terluka dan yang tewas, Imbiang Siansu dan para sutenya lalu mengikuti Bu Beng Xiao Jin memasuki perkampungan dan Imbiang Siansu lalu mempersilahkan paman gurunya untuk masuk ke rumah induk perkumpulan Imbiang Kau. Setelah semua orang duduk mengelilingi meja besar, Bu Beng Xiao Jin menyapu ke dua belas orang murid keponakan itu dengan pandang matanya dan dia pun bertanya. Sudah belasan tahun aku tidak pernah berkunjung ke perkampungan ini, akan tetapi aku mendengar dari luaran bahwa selama ini Imbiang Kau dapat menjaga nama baiknya. Bagaimana asal mulanya sehingga hari ini Imbiang Kau diserbu oleh pasukan kerajaan Imbiang Siansu menghela nafas panjang. Semua ini timbul karena olah orang dalam kami sendiri, Supek. Beberapa tahun yang lalu, seorang dari kami melakukan penyelewengan, menjinai seorang wanita istri penduduk dusun di bawah bukit. Teo Chu mengusirnya. Orang itu agaknya lari ke kota raja dan entah bagaimana dia dapat menjadi seorang pembantu Taikam Liucin. Agaknya dialah yang menghasut dan melapor bahwa Imbiang Kau bermaksud memberontak terhadap kerajaan. Tau-tau hari ini datang pasukan kerajaan itu yang dipimpin oleh enam orang jagoan pembantu Taikam Liucin, dan di antara mereka adalah Imbiang Taujin, murid yang telah teo-cu usir itu, Bu Beng Xiaojin mengangguk-angguk. Tidak aneh. Hal seperti itu memang sudah sewajarnya, dapat menimpa siapapun juga. Akan tetapi, Supek. Mengapa hal itu dapat terjadi menimpa kita? Mereka itu adalah orang-orang Kengou yang berilmu tinggi. Mereka itu menjadi kaki tangan Taikam Liucin dan menjadi jahat. Mengapa mereka mau saja diperalat Taikam Liucin yang lalim? Sian Chai. Apakah kalian lupakan kebenaran dalam pelajaran Imbiang Kau? Di dalam dunia ini, bahkan di alam semesta, unsur dua kekuatan mujijat yang saling berlawanan itu, Imbiang dan Yang, selalu bekerja tiada hentinya. Tanpa ada yang satu, bagaimana dapat muncul yang lain? Tanpa adanya yang jahat, bagaimana kita dapat mengenali yang baik? Ahli-ahli pengobatan dapat menciptakan obat-obat yang manjur karena adanya penyakit-penyakit berat yang bermunculan. Agama-agama berkembang biak karena adanya dosa-dosa yang makin banyak dilakukan manusia. Bagaimana para pendekar dan patriot dapat bermunculan tanpa adanya para penjahat dan pejabat koru yang lalim? Di dunia ini ada dua unsur kekuatan yang saling bertentangan dan saling mengimbangi. Semua itu sudah wajar dan sudah dikehendaki yang maha kuasa. Hanya tinggal kita manusia yang dikaruniai akal budi untuk memilih, hendak menghamba kepada unsur kekuatan yang baik atau kepada unsur kekuatan yang jahat. Mengabdi kepada unsur yang baik berarti mengabdi kepada kekuasaan Tuhan, sebaliknya mengabdi kepada unsur yang jahat berarti mengabdi kepada kekuasaan iblis. Supek, tentu saja kita akan mengabdi kepada yang baik dan menumpas kepada yang jahat kata Tian Im Chu. Akan tetapi ingat, setiap tindakan kita tidak boleh sekali-kali didasari dendam atau kebencian. Semua perbuatan baik orang lain harus kita sambut dengan kebaikan pula, sedangkan perbuatan jahat orang lain tidak boleh kita sambut dengan kejahatan pula, melainkan kita sambut dengan rasa keadilan dan siap untuk memaafkan. Bagaimana kita dapat memaafkan perbuatan jahat, supek tanya Tian Yang Chu. Siapakah di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan? Melakukan kejahatan adalah suatu penyakit dan penyakit itu dapat sembuh, sedangkan yang sehat saja sewaktu-waktu jatuh sakit. Karena kita semua tidak dapat terbebas daripada dosa, maka inilah yang menjadi bekal kita untuk mudah memaafkan dosa orang lain. Ingat akan peran imb yang dalam diri kita. Dua unsur yang berlawanan, kebaikan dan kejahatan, berlumba untuk menguasai kita. Manusia dipengaruhi kedua unsur baik dan jahat ini. Justru karena kita mengandung unsur baik dan jahat inilah maka kita disebut manusia. Kalau hanya ada baik saja dalam diri kita, maka kita ini bukan manusia, melainkan malaikat. Sebaliknya kalau yang ada pada kita hanya jahat saja, maka kita pun bukan manusia melainkan iblis. Terserah kepada kita untuk memilih karena kita. Sudah dianugerahi akal budi sehingga dapat melakukan pilihan, tinggal memilih untuk menurut yang baik atau yang jahat. Terserah kepada kita untuk menanam benih pohon buah anggur atau pohon buah beracun. Karena tidak dapat dihindarkan lagi, kita sendirilah yang telah akan memetik dan memakan buah hasil tanaman kita sendiri. Suasana menjadi hening setelah semua tokoh imb yang kau mendengarkan ucapan sesepuhim yang kau yang sudah tidak aktif lagi itu. Semua yang diucapkan kakek itu adalah inti pelajaran agama mereka, dan ucapan itu hanya mengingatkan mereka saja agar semua pelajaran dalam agama bukan hanya merupakan teori belaka, melainkan dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Semua pelajaran agama merupakan anugerah dari Tuhan. Tuhan menurunkan wahyu berupa ajaran-ajaran agama untuk mengingatkan manusia, untuk memimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan menjauhi kejahatan. Akan tetapi kalau semua ajaran itu menjadi teori belaka untuk dihafalkan dan tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka ajaran itu akan membuat kita menjadi munafik. Ajaran-ajaran itu hanya akan kita jadikan topeng belaka. Kita kenakan sebagai pakaian yang indah dan bersih untuk menutupi badan kita yang kotor. Jauh lebih baik mengenal hanya satu saja namun dihayati dalam kehidupan. Sehari-hari, misalnya kasihilah sesamamu daripada mengenal ribuan ayat akan tetapi sama sekali tidak dilaksanakan dalam kehidupan. Supek, Te'ocu mohon petunjuk. Apa yang harus Te'ocu sekalian lakukan setelah terjadi penyerbuan pasukan kerajaan tadi tanya Imbiang Siansu dan semua sutenya mengangguk setuju dengan pertanyaan itu. Semua metu ditujukan kepada Bu Beng Xiao Jin dengan penuh perhatian. Semua tindakan pasti berakibat. Tindakan kita yang keras tadi pun pasti berakibat dan akibat itu tidak jauh berbeda sifatnya dengan sebab yang kita timbulkan. Andai kata kalian tadi tidak melakukan perlawanan dengan kekerasan, andai kata kalian melarikan diri saja dan tidak melayani mereka bertempur, tentu akan lain akibatnya, akan tetapi hal itu sudah kita lakukan. Mereka pasti tidak akan mau sudah begitu saja. Apalagi Taekam Liu Chin yang mengirim pasukan itu. Dia tentu akan mengirim pasukan yang jauh lebih besar jumlahnya dan menumpas Imbiang Kau dengan tuduhan pemberontakan, kakek tua rentak itu menghela nafas panjang. Maafkan kami yang telah melibatkan Supek dalam pertempuran tadi. Akan tetapi, apakah yang harus kami lakukan sekarang, Supek tanya Imbiang Siansu. Tidak ada jalan lain, kalian harus membubarkan diri, meninggalkan perkampungan ini karena tidak lama lagi pasukan besar tentu akan datang menyerang. Kalian tidak mungkin dapat hidup aman lagi sebagai anggota Imbiang Kau ya tentu menjadi buronan pemerintah. Akan tetapi bagaimana Teo Chu sekalian dapat bertugas sebagai pendekar pemela kebenaran dan keadilan kalau tidak menjadi anggota Imbiang Kau bantah Tian Im Chu. Untuk berjuang tidak hanya menjadi anggota Imbiang Kau secara terang-terangan, kata Bu Beng Xiao Jin. Kalian dapat menyamar sebagai penduduk biasa dan di mana kalian dapat memela kebenaran dan keadilan, bahkan kalau ada yang mau, kalian dapat menyamar dan memasuki kota raja. Di sana kalian dapat bersiap menanti kesempatan untuk membantu Kaisar dan menentang kekuasaan Taekam Liu Jin dan kawan-kawannya, tentu saja hati para murid kepala yang menjadi pimpinan Imbiang Kau itu merasa sedih sekali. Akan tetapi mereka pun maklum bahwa apa yang dikemukakan Xiao Jin itu memang merupakan satu-satunya jalan bagi mereka untuk menyelamatkan diri. Kalau mereka bersikukuh mempertahankan Imbiang Kau, sudah dapat dipastikan bahwa mereka semua pasti akan binasa. Bagaimana mungkin mereka dapat melawan pasukan kerajaan yang ribuan, bahkan laksaan orang jumlahnya. Apa yang Supek katakan memang benar sekali dan itu merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri. Baiklah Supek, Teocu, sekalian akan menaati nasihat Supek dan hari ini juga kami semua akan meninggalkan perkampungan ini kata Imbiang Siansu. Bu Beng Xiao Jin menghela nafas panjang. Melihat keadaan dan tahu akan bahaya lalu menyelamatkan diri merupakan sebuah kebijaksanaan, sebaliknya kalau neka tanpa perhitungan, sehingga mati konyol merupakan kebodohan. Baiklah, sekarang aku harus pergi. Mudah-mudahan kebenaran akan selalu menerangi jalan hidup kalian. Bu Beng Xiao Jin lalu bangkit berdiri dan melangkah keluar dari perkampungan diikuti dan diantar oleh para pimpinan Imbiang Kau sampai di luar pintu gerbang. Setelah kakek itu pergi, Imbiang Siansu dan para sutenya lalu memanggil dan mengumpulkan anggota Imbiang Kau dan mengumumkan bahwa hari itu juga mereka semua harus pergi dan mengosongkan perkampungan Imbiang Kau. Mereka diperkenankan mengambil jalan sendiri-sendiri dan dianjurkan. Untuk tidak mengenakan pakaian yang ada tanda anggota Imbiang Kau demi keselamatan mereka sendiri. Sebagai anggota perkumpulan yang dimusuhi pasukan kerajaan kita harus menyamar, namun kita tetap berjuang untuk membela rakyat dan Seri Baginda Kaisar, menentang para pembesar lalim yang dipimpin oleh Taika Meliuchin. Kita tidak akan berhenti berjuang sampai Seri Baginda Kaisar menyadari bahwa beliau dipermainkan oleh Taika Meliuchin dan sampai pembesar laknat itu jatuh demikian pesan Imbiang Siansu. Biarpun dengan hati sedih, semua anggota Imbiang Kau itu menaati perintah ketua mereka karena mereka pun maklum bahwa setelah terjadi pertempuran hari itu, tentu Imbiang Kau tidak aman lagi dan tempat itu pasti akan diserbu lagi oleh pasukan yang lebih besar jumlahnya. Imbiang Siansu juga menyamar dan berpisah dari para sutenya. Mereka mengambil jalan sendiri-sendiri dan menyembunyikan tanda Imbiang Kau dibalik baju penduduk biasa. Anak perempuan itu memiliki gerakan lincah sekali ketika ia bermain silat di bawah pohon siong yang besar itu mula-mula ia bersilat tangan kosong dengan jurus-jurus dari ilmu silat bijin kunhoat, ilmu silat wanita cantik, yang memiliki gerakan lemah gemulai dan indah. Sehingga bagi yang tidak mengerti ilmu silat, gerakan-gerakan itu seperti sebuah tarian yang indah. Padahal dalam gerakan-gerakan indah itu tersembunyi daya serangan yang amat berbahaya. Gerakan anak perempuan berusia kurang lebih sembilan tahun itu memang lincah sekali. Kedua kakinya bergerak dalam langkah atau geseran yang kokoh kuatlah seorang anak perempuan yang biarpun baru berusia sembilan tahun sudah tampak cantik mungil. Rambutnya, yang hitam panjang di kepang dua, ujungnya diikat pita sutera merah dan ketika ia bersilat, kedua kepangan rambut itu pun bergerak ke kanan-kiri dengan lucunya, wajahnya berbentuk bulat telur. Sepasang matani dengan kedua ujung di kanan-kiri agak menjungat ke atas sidungnya kecil mancung dan mulutnya manis sekali. Dagunya meruncing dan biarpun tubuhnya masih kekanakan, namun sudah membayangkan bahwa setelah dewasa ia akan menjadi seorang gadis yang bertubuh ramping dengan pinggang yang kecil dan berkulit putih kuning. Setelah selesai memainkan ilmu silat tangan kosong bijin kunhoat, ia lalu mengambil sebatang pedang yang tadi diletakkannya di atas bangku yang berada di bawah pohon dan mulailah ia bersilat pedang. Seperti juga permainan silat tangan kosong tadi, silat pedangnya juga indah seperti menari-nari akan tetapi mengandung dasar yang kokoh kuat. Tak jauh dari tempat di mana anak perempuan itu berlatih silat, yaitu dalam sebuah kebun di mana tumbuh banyak pohon buah dan tanaman bunga, terdapat sebuah rumah yang cukup besar. Anak perempuan itu demikian asyiknya berlatih silat pedang sehingga ia tidak tahu bahwa ada seorang laki-laki berusia kurang 50 tahun keluar dari pintu belakang rumah itu yang menembus ke kebun. Laki-laki itu tampak gagah dan tampan, dengan jenggot pendek yang terpelihara rapi, tubuhnya sedang namun tinggi tegap dan sepasang matanya bersinar tajam. Laki-laki itu menghampiri anak perempuan yang sedang bersilat pedang dan berdiri di bawah pohon sambil menonton dengan penuh perhatian. Akhirnya anak perempuan itu berhenti bersilat. Napasnya agak memburu dan ia menyeka keringat di leher dan mukanya dengan sehelai sapu tangan dan ia meletakkan pedangnya di atas bangku. Pada saat itulah ia melihat laki-laki yang berdiri di situ dan wajahnya cerah oleh senyum manisnya. LH, ayah berada di sini? Sudah lamakah, ayah? Sudah sejak tadi aku menonton gerakan silat pedangmu. Bagaimana, ayah apanya yang kurang? Sudah cukup baik, hanya saja pedangmu itu belum menyatu dengan tangan kananmu itu. Ingat, Li Hang, kalau engkau bersilat pedang, yang kau gerakan itu bukanlah pedang lagi, melainkan anggaplah sebagai sebagian daripada lenganmu seolah pedang itu bukan merupakan benda di luar tubuhmu melainkan menyatu dengan tanganmu. Mengerti anak perempuan itu mengangguk. Mengerti, ayah? Pria yang gagah perkasa itu adalah Gan Hoxan, seorang pendekar besar Siaw Lin Pai yang tinggal di Dusun Siabun di Lereng Pegunungan Beng San. Seperti telah diceritakan di bagian depan, pendekar Gan Hoxan inilah yang telah menolong Sim Kui Hwa, istri kedua dari Ouyang Li atau ibu Ouyang Hwi dari tangan penculiknya. Setelah Gan Hoxan mengalahkan Tok Gan Howolo Citsi penculik, dia lalu mengantar Sim Kui Hwa kembali ke Pulau Naga. Pendekar itu bermaksud untuk mengantar Sim Kui Hwa pulang. Akan tetapi Ouyang Li tidak mau menerima kembali istri keduanya, bahkan karena cemburu hendak membunuh Sim Kui Hwa. Gan Hoxan mencegahnya sehingga timbul perkelahian di antara dia dan Ouyang Li. Dalam sebuah perkelahian yang seru, akhirnya Gan Hoxan dapat mengalahkan Ouyang Li. Majikan Pulau Naga ini lalu mengusir istrinya dan terpaksa Sim Kui Hwa pergi dari Pulau Naga. Ditemani Gan Hoxan pendekar ini merasa kasihan kepada Sim Kui Hwa bahkan jatuh cinta setelah mengantar Sim Kui Hwa mencari Ouyang Hwi tanpa hasil, akhirnya Gan Hoxan mengajak wanita itu pulang ke rumahnya di Lereng Beng San. Akhirnya Sim Kui Hwa yang sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini menyerahkan diri kepada penolongnya dan mereka menjadi suami istri. Setahun setelah menikah, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Gan Li Hong. Sekarang anak itu sudah berusia 9 tahun dan sejak berusia 5 tahun, Li Hong telah digembleng ilmu silat oleh ayahnya. Pada pagi hari itu, Li Hong yang suka akan ilmu silat dan selalu tekun berlatih sudah berlatih silat seorang diri di kebon belakang rumahnya. Ketika ayahnya datang dan memberi petunjuk, ia pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Ayah dan anak itu duduk di atas bangku panjang di bawah pohon syong dan bercakap-cakap. Hubungan mereka akrab penuh kasih sayang. Dapat dimaklumi bahwa Gan Hoxan amat menyayang putri tunggalnya ini. Dia baru menikah setelah berusia 40 tahun dan setahun kemudian istrinya melahirkan Li Hong. Tentu saja dia amat menyayang anak yang semata wayang ini. Li Hong juga amat sayang kepada ayahnya yang selalu bersikap penuh kasih. Kepadanya, selagi ayah dan anak ini bercakap-cakap tentang pelajaran ilmu silat, muncullah seorang wanita dari pintu belakang rumah itulah adalah Sim Kui Hwa. Dalam usianya yang sudah 40 tahun, wanita ini masih tampak cantik jelita bertubuh ramping dan bersikap lembut dan anggun. Kulitnya masih putih mulus seperti ketika mudanya dulu, Sim Kui Hwa memang tergolong wanita cantik yang awet muda. Melihat suami dan anaknya bercakap-cakap di dalam kebun itu, ia segera menghampiri dan mendengarkan mereka berbicara tentang ilmu silat. Ia pun menegur putrinya. Li Hong, boleh saja engkau tekun berlatih silat, akan tetapi jangan lupakan pelajaranmu membaca dan menulis, katanya lembut. Lalu ia pun ikut duduk di atas bangku panjang itu. Gan Hoxan hanya tersenyum mendengar teguran istrinya kepada anaknya. Dalam mendidik anak petunggal mereka, suami istri ini memang kompak sekali. Mereka tidak mau saling mencela di depan anak mereka sehingga bagi anak mereka apa yang diajarkan oleh seorang merupakan ajaran berdua pula. LBU, aku lebih suka berlatih silat daripada berlatih membaca dan menulis. Ah, tidak boleh begitu, Li Hong pelajaran kesusastraan juga teramat penting bagimu sebagai bekal menempuh hidup kelak, kata Sim Kui Hwa. Aku kelak ingin menjadi seorang pendekar yang tinggi ilmu silatnya, ibu. Dengan ilmu silat kelak aku dapat memela kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan, kata Li Hong dengan sikap gagah sehingga tampak luculah seorang anak perempuan yang mungil dan cantik, lebih pantas bersikap lembut daripada gagah-gagahan. Itu memang benar, anakku. Akan tetapi apa artinya jadi pendekar kalau buta huruf? Apa artinya menjadi pendekar kalau engkau tidak tahu tentang agama dan budi pekerti? Engkau akan mudah tersesat, mudah terseret pengaruh buruk. Ilmu silat berguna untuk kekuatan jasmani, dan agama dan kesusastraan berguna untuk kekuatan rohani. Engkau harus maju dan kuat dalam jasmani dan rohani untuk dapat menjadi seorang pendekar wanita yang buriman dan bijaksana, Li Hong memandang kepada ayahnya seolah minta tanggapannya atas nasihat ibunya itu. Gan Loh San mengangguk-angguk dan berkata dengan tegas. Ibumu bijaksana sekali, Li Hong. Apa yang dikatakannya itu semua benar belaka. Orang harus kuat jasmani dan rohaninya. Kalau kuat jasmaninya saja akan tetapi rohaninya lemah, ia akan mudah tersesat. Sebaliknya kalau kuat rohaninya akan tetapi jasmaninya lemah, ia akan mudah terserang penyakit dan ancaman dari luar. Karena itu, Bun, kesusastraan, dan Bu, olahraga, keduanya sama pentingnya. Kalau engkau ingin menjadi seorang pendekar wanita yang sehat lahir batin, Li Hong tampak lega dan girang mendengar pendapat ayahnya dan ia tersenyum kepada ibunya. Baiklah, ibu. Aku akan membaca kitab-kitab itu sekarang. Lihat itu, engkau masih berkeringat. Keringkan keringatmu lalu mandilah dulu. Setelah itu kita sarapan pagi, baru nanti engkau membaca kitab pelajaranmu, kata Sim Kui Hwa. Ibu ini yang mendidik puterinya sendiri dalam ilmu membaa dan menulis. Mereka bertiga bergandeng tangan meninggalkan kebon dan kembali ke dalam rumah mereka. Li Hong membawa pedangnya yang tadi ia pergunakan untuk berlatih. Li Hong segera pergi mandi dan Sim Kui Hwa dibantu oleh seorang pelayan wanita sibuk di dapur mempersiapkan sarapan pagi untuk mereka sekeluarga. Gan Lok San duduk di ruangan depan, siap untuk berangkat ke ladang setelah makan pagi nanti. Gan Lok San hidup sebagai petani. Dia memiliki ladang yang cukup luas dan menggarap sawah ladang itu dibantu beberapa orang buruh tani. Penghasilan sawah ladangnya cukup untuk membiayai kehidupan keluarganya, bahkan membuat dia merupakan seorang yang berkeadaan cukup di dusun Siabun itu. Sebagai seorang pendekar Gan Lok San dikenal dan dihormati di dusun itu karena dengan adanya pendekar ini, tidak ada penjahat yang berani mengganggu ketenteraman dusun Siabun. Munculnya dua orang di pintu pagar pekarangannya menarik perhatian Gan Lok San jarang dia kedatangan tamu dari jauh atau yang tidak dikenalnya. Biasanya hanya para petani penduduk dusun Siabun saja yang datang berkunjung untuk berbagai keperluan. Akan tetapi dia merasa tidak mengenal dua orang itu dan melihat keadaan dua orang yang memasuki pekarangannya itu, jelas bahwa mereka bukan penduduk dusun. Mereka adalah dua, orang pemuda yang tampan dan langkahnya halus yang seorang lebih tinggi, tubuhnya sedang dan mukanya berbentuk bulat telur dengan rambut hitam gemuk. Alis matanya tebal berbentuk golok, matanya lembut namun mengandung kekuatan dan tajam. Hidungnya mancung dan mulutnya kecil tersenyum manis. Kulit muka, leher dan tangannya bersih. Pemuda yang kedua, yang lebih kecil, amat tampan dan usianya masih tampak muda sekali, masih remaja. Akan tetapi sikapnya. Yang lembut dan wajahnya yang manis dan tampan sekali amat menarik perhatian. Pakaian mereka sederhana saja, namun sikap dan pembawaan mereka jelas menunjukkan bahwa mereka berdua bukan dua pemuda petani atau dusun yang sederhana. Dua orang pemuda itu adalah Wong Sin Chu dan Ouyang Hui yang menyamar sebagai seorang pria. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Wong Sin Chu membantu Ouyang Hui untuk mencari ibu kandungnya yang diketahui pergi dengan seorang pendekar Siaw Lim Pai bernama Gan Hokusan. Mereka berdua merantau ke selatan sampai jauh dan Sian Chu bertanya-tanya kepada banyak tokoh Kang Ou di mana adanya pendekar Gan Hokusan akan tetapi. Walaupun nama pendekar ini pernah terkenal, tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadanya di mana kini pendekar itu tinggal. Sampai hampir enam bulan mereka berdua melakukan perjalanan. Hubungan antara mereka menjadi semakin akrab dan di sepanjang perjalanan, Ouyang Hui mengaku bernama Wong Hui, adik dari Wong Sin Chu. Ouyang Hui semakin kagum dan hormat kepada pemuda itu yang ternyata seorang pemuda yang selalu bersikap sopan dan lembut kepadanya, di lain pihak, Sin Chu juga semakin terpikat dan jatuh hati kepada gadis yang selain cantik jelita, juga memiliki kebijaksanaan dan baik budi, sikapnya lembut. Akan tetapi keduanya menyimpan perasaan hati mereka dan biarpun mereka bersikap akrab namun tetap saja membatasi diri dengan kesopanan. Dalam perantauan yang berbulan-bulan itu, tentu seringkali mereka menghadapi gangguan dari orang-orang jahat, akan tetapi dengan itu silatnya yang tinggi, semua gangguan itu dapat ditanggulangi oleh Sin Chu. Melihat betapa gadis itu pernah mempelajari ilmu silat, yaitu dasar-dasarnya dan memiliki kegesitan, Sin Chu lalu mengajarkan ilmu langkah ajaib Chit Seng Sin Po, langkah sakti tujuh bintang, kepada Ouyang Hui. Gadis ini memang pada dasarnya memiliki kelemasan dan keluasan, pandai pula menari sehingga ketika diajari ilmu langkah itu, ia dapat menguasainya tanpa banyak kesukaran. Lewat beberapa bulan kemudian setelah mereka melakukan perjalanan dan setiap ada kesempatan berlatih ilmu langkah, akhirnya Ouyang Hui mahir ilmu Chit Seng Sin Po. Kini jangan harap seorang jagoan yang jahat dapat menangkap atau memukulnya dengan mudah karena ilmu langkah yang dikuasainya itu dapat membuat ia bergerak dengan gesit dan menghindarkan segala macam serangan kasar. Akhirnya Sin Chu mengambil keputusan untuk mengajak Ouyang Hui pergi ke pegunungan Sang San di Provinsi Honan dan berkunjung ke kuil. Xiao Lim Si di pegunungan itu. Mereka berkunjung dan kepada para Huxo yang berjaga di pintu gerbang mereka minta untuk diperkenankan menghadap ketua kuil. Mereka diperkenankan melewati pintu gerbang, akan tetapi ketika tiba di bangunan di mana ketua Xiao Lim Pai tinggal, mereka dihadang oleh seorang Huxo penjaga. Huxo penjaga yang sudah setengah tua itu ternyata waspada sekali. Setelah melihat Ouyang Hui, dia berkata dengan suara tegas. Omi Tohut. Kalian tidak boleh masuk. Nona ini menyamar pria, dan di sini tidak boleh ada wanita masuk. Sin Chu terkejut dan cepat memberi hormat. Suhu memang benar. Adik saya ini memang seorang wanita dan ia terpaksa menyamar sebagai pria agar tidak mendapat banyak gangguan dalam perjalanan. Kami datang jauh dari kota raja dan mohon bertemu dengan yang terhormat ketua Xiao Lim Pai untuk keperluan yang amat penting, mohon diperkenankan menghadap. Omi Tohut, kedatanganmu membawa seorang wanita yang menyamar sudah mencurigakan, orang muda. Karena itu sebelum Pin Cheng, aku, dapat memperkenankanmu masuk menghadap ketua, katakanlah dulu siapa namamu dan apa keperluanmu minta. Menghadap ketua agar Pin Cheng dapat melapor ke dalam dan menanti keputusan ketua, apakah engkau diperkenankan menghadap atau tidak. Sin Chu kini maklum bahwa peraturan di Xiao Lim Pai amat ketat. Dia teringat akan gurunya yang pernah mengatakan bahwa gurunya merupakan sahabat baik dari para tokoh Xiao Lim Pai. Maka dia pun lalu menjawab. Terima kasih, Suhu. Nama saya Wong Sin Chu dan saya adalah murid dari Suhu Bu Beng Xiao Jin. Saya mohon berjumpa dengan ketua Xiao Lim Pai untuk bertanya di mana saya dapat bertemu dengan seorang tokoh Xiao Lim Pai bernama Gan Hok San. Mendengar disebutnya nama Bu Beng Xiao Jin dan juga Gan Hok San, Hwa Siu itu mengangguk-angguk dan wajahnya menjadi cerah. Omi Tuhut, begitukah? Baik, silakan Si Chu menanti sebentar, akan Pin Cheng laporkan ke dalam, Sin Chu dan Owi Yang Hwi duduk di atas bangku yang terdapat di luar bangunan itu. Tak lama kemudian Hwa Siu itu muncul kembali dan berkata. Silakan Wong Si Chu, orang gagah Wong, masuk. Lo Suhu sudah menanti di ruangan depan. Akan tetap Pinona ini harap menunggu saja di sini, Sin Chu bangkit dan memandang kepada Owi Yang Hwi. Engkau tunggulah di sini sebentar, Owi Yang Hwi yang tahu aturan itu pun mengangguk dan tersenyum. Sin Chu melangkah masuk. Setelah tiba di ruangan depan, dia melihat seorang Hwa Siu tua, berusia kurang lebih 70 tahun, kepalanya yang gundul memakai topi pendeta, jubahnya kuning dan dia memelihara jenggot panjang yang sudah putih semua. Hwa Siu tua itu duduk bersilah di atas depan dan biarpun sudah tua rentah, namun sepasang matanya bersinar kilat ketika dia menatap ke arah wajah Sin Chu. Berhadapan dengan orang tua ini, Sin Chu merasa seperti berhadapan dengan burunya. Hwa Siu tua ini mempunyai wibawa yang luar biasa, yang membuat dia tanpa disengaja bertekuk lutut. Lo Chiam Pua, Teo Chu Wang Sin Chu mengaturkan hormat. Katanya dengan sikap hormat. Omi Tuhut, angkat mukamu dan jawablah, orang muda. Benarkah engkau murid Bu Beng Siu Jin suara Hwa Siu itu lembut sekali dan terdengar ramah? Sin Chu menurut. Dia mengangkat mukanya memandang wajah Hwa Siu itu dan menjawab, Benar, Lo Chiam Pua. Suhu Bu Beng Siu Jin adalah guru Teo Chu, Tiba-tiba Hwa Siu Tua itu menggerakkan tangan kirinya dan telunjuknya menuding ke arah Sin Chu. Suara bercici terdengar dan serang kum hawa menyambar ke arah Sin Chu pemuda itu terkejut. Bukan men, mengenal itu sebagai serangan It Yang Chi yang sudah tinggi sekali tingkatnya, Mampu menyerang dari jarak jauh mengandalkan tenaga sakti karena maklum betapa hebatnya tenaga sakti It Yang Chi itu, Sin Chu tidak berani menyambut secara langsung. Dia menggulingkan tubuhnya ke atas lantai dan ketika bergulingan itu dia mengerahkan tenaga dan menggunakan It Yang Chi pula untuk menangkis dari samping. Piar, dua tenaga sakti bertemu dan serangan Hwa Siu itu ditangkis dari samping oleh tenaga Sin Chu. Omi Tohut, bagus sekali, kiranya It Yang Chi yang kutukar dengan tayang Sin Chiang dari Bu Beng Xiao Jin itu tidak sia-sia, bahkan sudah diturunkan kepada muridnya dengan baik sekali. Majulah, Sin Chu dan mari kita bicara. Pincheng yakin bahwa engkau memang benar murid Bu Beng Xiao Jin, kata Hwa Siu tua itu. Pincheng adalah Hui Sian Hwa Siu, sahabat baik suhumu, Sin Chu merangkak dan duduk berlutut kembali seperti tadi. Terima kasih, Lo Chiampu. Sudahlah, engkau bukan murid Xiao Lin Pai. Jangan berlutut terus. Bangkit dan duduklah di atas kursi itu agar lebih enak kita bicara, Sin Chu bangkit dan memberi hormat lagi dengan membungkuk sebelum duduk di atas sebuah kursi yang menghadap kedipan yang diduduki Hwa Siu itu. Nah, sekarang ceritakan kepada Pincheng, mengapa engkau mencari Gan Hok San. Dia adalah Sute, adik seperguruan, Pincheng yang termuda, akan tetapi dia tidak mau menjadi seorang Hwa Siu. Bagaimanapun juga, dia tidak mengecewakan menjadi murid Xiao Lin Pai karena di dunia Kang Ou sepak terjangnya menjunjung nama baik dan kehormatan Xiao Lin Pai. Sekarang engkau mencarinya. Katakanlah, engkau mencarinya sebagai kawan atau lawan? Mana berani Teo Chu memusuhi gantai hiap, Lord Chiampua? Biarpun belum mengenalnya, Teo Chu juga sudah mendengar bahwa beliau seorang pendekar yang budiman dan gagah perkasa. Tidak, Lord Chiampua, Teo Chu mencarinya bukan sebagai lawan, melainkan sebagai kawan. Sebelas tahun kurang lebih yang lalu, seorang ibu muda dan puterinya telah diculik penjahat dan mereka berpisah. Ibu muda itu ditolong oleh gantai hiap dan kini puterinya mencari ibunya yang terpisah darinya itu. Sahabat Teo Chu yang menunggu di luar itulah puteri si ibu muda yang ditolong gantai hiap. Karena kami tidak tahu di mana kini ibu muda itu, maka kami tidak mempunyai petunjuk lain kecuali menemui gantai hiap dan bertanya kepadanya tentang ibu sahabat Teo Chu itu. Omi Tohu Ut. Jadi begitukah persoalannya? Wong Si Chu, kalau begitu sudah sepatutnya kalau Pin Cheng memberitahu kepadamu di mana Sute Gan Hok San kini berada. Kalau dia belum pindah lagi, dia tinggal di sebuah dusun yang disebut Siabun, dan dusun itu berada di lereng pegunungan Beng San. Nah, engkau carilah kesana dan mudah-mudahan engkau dapat berjumpa dengannya. Dengan hati Girang Sin Chu lalu mengaturkan terima kasih dan mohon pamit. Bersama Ooyang Hoi dia lalu melakukan perjalanan langsung ke Beng San dan pada pagi hari itu mereka berdua berhasil menemukan rumah Gan Hok San di dusun Siabun, di lereng pegunungan Beng San. Gan Hok San dapat menduga bahwa dua orang pemuda asing itu tentu mempunyai keperluan penting maka memasuki pekarangan rumahnya. Dia sebagai tuan rumah yang biasanya memang ramah, segera bangkit berdiri dan melangkah maju menyambut. Melihat seorang pria berusia lima puluhan tahun menyambut kedatangan mereka, Sin Chu dan Ooyang Hoi memandang penuh perhatian. Melihat sikap pria yang berpakaian sebagai petani itu demikian gagah, Sin Chu menduga bahwa tentu dia inilah pendekar Gan Hok San. Maka dia lalu melangkah maju menghampiri dan mengangkat kedua tangan di depan dada, diturut oleh Ooyang Hoi. Maafkan kami berdua kalau kedatangan kami mengganggu, paman. Apakah ini rumah kediaman Tai Hiap? Gan Hok San tanya Sin Chu dengan sikap hormat. Gan Hok San senang dengan sikap kedua orang pemuda itu. Tepat seperti yang dia duga. Dua orang pemuda ini jelas bukan pemuda dusun yang sederhana, melainkan dua orang pemuda terpelajari yang bersusila. Benar sekali, orang muda, jawabnya. Dengan wajah Girang Sin Chu lalu berkata, kalau begitu, bolehkah kami berdua menghadap Tai Hiap Gan Hok San? Kami berdua mempunyai keperluan yang penting sekali untuk berbicara dengan beliau, Gan Hok San tersenyum. Akulah Gan Hok San dan jangan sebut aku dengan Tai Hiap-Tai Hiap segala. Engkau tadi telah menyebut paman dan itu baik sekali, orang muda. Siapakah kalian berdua? Ah, mari, mari masuk dan duduklah agar lebih leluasa kita bicara katanya ramah. Sin Chu dan Ouyang Hui mengikuti pendekar itu memasuki ruangan depan dan mereka dipersilakan duduk berhadapan dengan dia, terhalang sebuah meja. Nah, sekarang katakan siapa engkau, orang muda, dan siapa pula eh, nona ini, Sin Chu dan Ouyang Hui terkejut. Pandang mata. Pendekar ini sungguh tajam. Sekali pandang saja sudah tahu bahwa Ouyang Hui adalah seorang wanita. Maafkan kami, paman. Saya bernama Wang Sin Chu dan ia ini memang seorang gadis yang menyamar pria agar tidak terganggu dalam perjalanan. Namanya, Shang Bi Hwa, kata Sin Chu yang sengaja menyebut nama baru Ouyang Hui seperti yang sudah mereka sepakati berdua untuk sementara merahasiakan nama aslinya. Dalam perjalanan, Ouyang Hui yang menyamar pria itu diaku sebagai adiknya bernama Wan Hui. Akan tetapi di depan Gan Hoxan yang seketika telah mengetahui bahwa Ouyang Hui adalah seorang gadis yang menyamar pria, dia tidak merasa perlu untuk memperkenalkan nama samaran pria itu. Lalu, apakah yang dapat ku lakukan untuk kalian? Keperluan apakah yang membawa kalian datang berkunjung ke rumah kami? Maafkan kami, paman, kata pula Sin Chu dengan lembut. Sesungguhnya kami mencari seorang wanita bernama Sim Kui Hwa. Apakah ia berada di sini mendengar pertanyaan ini? Alis pendekar itu berkerut. Bermacam dugaan dan kecurigaan mengganggu hatinya. Kalau ia berada di sini, apakah hendak kalian? Dia bertanya agak ketus karena bagaimanapun juga hatinya merasa tidak senang mendengar istrinya ditanyakan seorang laki-laki muda. Ah, tidak ada apa-apa paman, kami hanya ingin berjumpa dan bicara dengannya. Kata Sin Chu agak gugup melihat tuan rumah tampaknya tidak senang. Hmm, begitukah? Baik, akan ku panggil ia ke sini. Setelah berkata demikian, dia meninggalkan tamunya dan masuk ke ruangan dalam. Baru saja dia pergi, muncul seorang anak perempuan berusia 9 tahun. Anak itu adalah Gan Li Hang yang sebetulnya sudah sejak tadi berada di luar ruangan tamu itu dan mendengarkan percakapan tadilah melihat ayahnya keluar, lalu ia masuk ke dalam ruangan itu dengan sikap lincah dan marah lah tidak ikut mendengarkan percakapan pertama sehingga tidak tahu bahwa pemuda tampan yang tampak masih remaja itu adalah seorang wanita lah melangkah maju menghadapi dua orang pemuda itu dan bertolak pinggang, mengedikan kepalanya. Hei, kalian ini adalah pemuda-pemuda yang kurang sopan dan kurang ajar, Yasin Chu dan Ouyang Hoi saling pandang dengan membelalakan mata, lalu keduanya tersenyum merasakan benar betapa lucunya keadaan itu. Mereka ditegur. Seorang bocah yang menganggap mereka kurang sopan dan kurang ajar sehingga mereka menjadi bingung siapakah di antara mereka dan bocah itu yang dewasa dan siapa pula yang kanak-kanak. Mereka melihat betapa anak kecil berusia sembilan tahun itu memiliki sepasang metu yang mencorong penuh keberanian dan sikapnya gagah seperti seorang pendekar sungguhan, wajahnya mumil dan manis sekali sehingga sikap yang gagah-gagahan itu tidak menyeramkan melainkan lucu sekali. Eh, anak yang manis, kenapa engkau marah-marah kepada kami? Mari sini kita berkenalan. Siapakah namamu, adik manis kata Ouyang Hoi sambil tersenyum ramah dan menghampiri anak perempuan itu. Nah nah, engkau merayuku, ya? Aku masih kanak-kanak pun engkau sudah merayu. Benar-benar yang dinamakan pemuda berandalan tak tahu malu adalah yang seperti kalian ini. Hem, adik yang manis. Apa sebabnya engkau mengatakan kami pemuda berandalan yang tidak sopan dan kurang ajar? Tanya Ouyang Hoi dengan heran. Pernah ku baca dalam kitab bahwa kalau laki-laki minta bertemu dan bicara dengan wanita, itu namanya tidak sopan dan kurang ajar. Kalian ini dua orang pemuda, tidak bicara dengan ayah malah mencari ibu. Bukankah itu tidak sopan? Kalian memang patut dihajar tiba-tiba saja gan lihang yang galak itu melayangkan tinjunya menyerang ke arah perut Ouyang Hoi. Sekarang Ouyang Hoi bukan gadis lemah seperti ketika ia masih menjadi siang bihawea di rumah ciamalat telah berlatih ilmu langkah cipseng sinpo. Sekalipun seorang ahli silat kalau tidak yang pandai sekali jangan harap akan dapat menukulnya, apalagi seorang gadis cilik seperti lihang. Dengan mudah saja Ouyang Hoi mengelak dengan geseran kakinya, melihat pukulan pertamanya luput, lihang menjadi semakin marah dan ia pun sudah menyerang bertubi-tubi dengan kedua tangannya. Namun, sambil tersenyum Ouyang Hoi melangkah ke sana sini dan semua pukulan itu luput. Lihang, hentikan tiba-tiba terdengar bentakan dan gan hoksan telah muncul dari pintu yang menembus ke dalam. Mendengar bentakan itu lihang menghentikan serangannya dan mundur mendekati ayahnya. Gan hoksan tadi telah menemui Sim Kui Hwa, istrinya. Ketika dia menceritakan kepada istrinya bahwa ada dua orang pemuda yang datang mencarinya, Sim Kui Hwa mengerutkan alisnya dan merasa heran. Dua orang pemuda? Aku tidak mengenal pemuda manapun. Apa maksudnya hendak bertemu denganku? Aku tidak tahu. Mereka tidak memberitahukan keperluan mereka, hanya menyatakan ingin berjumpa dan bicara denganmu. Ah, ini mencurigakan, kata Sim Kui Hwa. Siapa tahu mereka berniat buruk? Hem, siapakah yang akan berniat buruk terhadapmu kata hoksan ih, lupakah hengkau akan sikap Ouyang Li kepadaku? Tidak, aku tidak mau bertemu dengan mereka sebelum tahu lebih dulu apa yang mereka inginkan. Siapa nama mereka? Pemuda itu bernama Wang Sincu sedangkan gadis yang menyamar pemuda itu bernama Siang Bi Hwa. Hem, ada gadis menyamar pemuda lagi. Mereka itu mencurigakan, sebaiknya engkau selidiki lebih dulu dan tanyakan apa kehendak mereka yang sebenarnya, mendengar penolakan istrinya, Gan Hoksan merasa bahwa istrinya benar juga. Maka dia pun kembali ke ruangan tamu di mana dia melihat Li Hang sedang kalang kabut menyerang gadis yang menyamar sebagai pria itu. Maka dia membentak Li Hang untuk menghentikan serangan-serangannya dan dia pun melihat bahwa gadis berpakaian pria itu memiliki gerak langkah yang aneh sekali ketika menghindarkan diri dari serangan bertubi putrinya. Mengertilah dia bahwa gadis itu seorang yang memiliki ilmu silat yang aneh dan kecurigaannya yang bangkit setelah dia bicara dengan istrinya itu semakin membesar. Li Hang, kenapa engkau menyerang orang bentak dan Hoksan kepada putrinya? Mereka adalah pemuda-pemuda kurang ajar dan berandalan, patut dihajar, ayah kata Li Hang. Tidak mengapalah, Paman. Saya yang bersalah. Saya memuji-mujihnya sebagai anak yang cantik manis dan ia marah, menganggap saya seorang pemuda kurang ajar dan ia menyerang saya. Adik ini sudah lincah dan gagah sekali, Paman, kata O Yang Hui. Bagaimana, Paman? Apakah kami dapat bertemu dan bicara dengan bibi Sim Kui Hwa Tanya Sin Cuk ketika melihat pendekar itu muncul seorang diri saja? Nanti dulu. Kalian ceritakan dulu apa keperluan kalian hendak bertemu dan bicara dengan Sim Kui Hwa. Sebelum kalian menceritakan apa keperluan kalian, ia tidak mau bertemu dengan kalian yang tidak dikenalnya, Gan Hoksan adalah seorang laki-laki gagah yang jujur, maka dia pun mengatakan apa adanya. O Yang Hui menoleh dan memandang kepada Sin Cuk. Pemuda ini mengangguk dan berkata lirih. Sebaiknya engkau ceritakan sajalah dengan terus terang. Silakan duduk dan bicaralah terus terang apa kehendak kalian, kata Gan Hoksan mereka duduk kembali. Li Hang juga dekat duduk dengan ayahnya, mendengarkan penuh perhatian. Paman Gan Hoksan, kata O Yang Hui dengan lembut, saya mendengar bahwa Paman telah menyelamatkan seorang wanita bernama Sim Kui Hwa dari tangan penjahat yang menculiknya. Kemudian Paman menyelamatkannya dari ancaman majikan Pulau Naga dan Paman membawanya pergi dari Pulau Naga. Sekarang kami datang untuk bertanya kepada Paman di mana adanya Sim Kui Hwa itu. Kalau ia berada di sini, saya ingin bertemu dan bicara dengannya, Gan Hoksan mengerutkan alisnya, memandang dengan sinar matu, tajam penuh selidik, lalu perlahan-lahan dia bangkit berdiri. Apakah engkau datang dari Pulau Naga? Tanyanya penuh kecurigaan. Saya memang berasal dari Pulau Naga, Paman. Dan kalian datang sebagai utusan O Yang Li untuk membunuh aku dan Sim Kui Hwa ada Sak Gan Hoksan ayah, hajar saja mereka yang jahat ini. Li Hang juga bangkit berdiri dan memasang kuda-kuda untuk siap menyerang. Sikapnya seperti seekor anak harimau yang siap mencakar dan menggigit, akan tetapi tidak terbahaya. Lucu sekali. O Yang Hui juga bangkit berdiri. Ah, tidak sama sekali, Paman. Saya-saya, O Yang Hui tidak melanjutkan ucapannya melainkan terbelalak memandang kepada seorang wanita cantik yang muncul di pintu tembusan keruangan dalam itu. Wanita itu adalah Sim Kui Hwa. Dua orang wanita itu bertemu pandang, saling memperhatikan. Biarpun kini O Yang Hui bukan anak perempuan berusia 7 tahun lagi, melainkan seorang gadis berusia 18 tahun dan menyamar sebagai pria lagi, namun Sim Kui Hwa tidak pangling. Juga O Yang Hui segera dapat mengenal ibunya yang baginya tampak masih seperti dulu, cantik dan anggun. Bagaikan tertarik oleh kekuatan magnet kedua wanita itu melangkah maju saling menghampiri, bibir mereka bergerak gemetar menahan jerit tangis, seperti bendungan lemah menahan tekanan air bah. Ibu Hwi Ji, anak Hwi, A O Yang Hui, bendungan itu pecah diterjang banjir. Kedua orang itu lari saling menghampiri dan dilain saat mereka telah berhadapan. O Yang Hui menjatuhkan diri berlutut dan merangkul kedua kaki ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Ibu, Ahaha Ibu U Usim Kui Hwa A menjatuhkan diri berlutut pula dan merangkul putrinya, mendekap kepala itu pada dadanya, menciuminya di antara banjir air mata. Hui Ji, terima kasih Tuhan. Hui Ji anakku gelora perasaan yang amat hebat, bahagia, terharu, dan iba menjadi satu, tidak tertahan oleh wanita yang berperasaan lembut itu. Sim Kui Hwa terkulai pingsan dalam rangkulan Ooyang Hui. Ibu Ooyang Hui memeluk ibunya yang terkulai lemas. Melihat ini, Gan Hoxan menghampiri dan menekan tengkuk istrinya beberapa kali. Sim Kui Hwa Asyuman kembali lalu merangkul putrinya dan kedua orang wanita itu menangis. Sin Chu memandang dengan mece basah. Dia merasa terharu sekali, teringat akan dirinya sendiri yang sudah tidak berayah ibu. Dia memandang kepada Gan Hoxan yang juga tampak terharu, dan memandang kepada Li Hong. Anak itu kelihatan terheran-heran dan bingung. Baik Sin Chu maupun Gan Hoxan hanya memandang dan membiarkan ibu dan anak itu bertangis-tangisan karena hal itu memang perlu sekali bagi kedua orang wanita itu untuk melampiaskan segala gejolak perasaan mereka. Setelah tangis mereka meredah, Gan Hoxan berkata kepada mereka, Terima kasih telah menonton!